Minum setelah makan sangat berguna dalam hal mendukung proses penyerapan makanan yang kita asuk. Tak hanya itu, setelah minum pun otomatis akan membuat fungsi pencernaan jauh lebih lancar ditambah juga meningkatkan proses metabolisme dalam tubuh berikut ini Akibat setelah makan tidak minum dalam jangka lama yang bisa cukup berbahaya bagi kesehatan tubuh 1 menyebabkan dehidrasi Dehidrasi merupakan akibat yang cukup bisa mengganggu aktivitas dan kesehatan tubuh Anda Bukan hanya karena menjadikan mulut terasa kering, tidak minum setelah makan bisa menyebabkan juga rasa haus berlebihan nantinya Begitu juga kemudian menimbulkan rasa sakit kepala atau pusing, tubuh cepat lelah, tak bisa fokus pada kegiatan yang dijalani Serta tingkat kepekatan urin yang meningkat saat buang air kecil 2 menyebabkan bau mulut Tidak langsung minum sehabis makan dan menunggu terlalu lama bisa kemudian membuat mulut mengeluarkan bau tak sedap Hasil dari sisa-sisa makanan yang masih ada di dalam mulut Minum adalah care untuk membersihkan makanan yang masih tersisa di mulut dan gigi sekaligus menyegarkannya 3 mulut dan tenggorokan Anda akan kering Ketika sehabis makan seseorang tidak langsung minum, apalagi dibiarkan terlalu lama baru minum sesuatu, ini bisa menjadikan tenggorokan sekaligus kondisi mulut super kering Tak begitu berbahaya memang, namun efeknya akan cukup tak nyaman bagi Anda nantinya 4 tersangkutnya makanan di tenggorokan Minum setelah makan bertujuan pula untuk melegakan tenggorokan karena adanya makanan yang mungkin masih menyangkut di sana dan belum sepenuhnya turun ke saluran pencernaan Karena makanan perlu didorong untuk menuju lambung itulah akibat dari tidak minum sesudah makan, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!